Setelah mengikuti rapat paripurna, agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia ke-76, Bupati Kabupaten Belitung Sahani Saleh menyampaikan bahwa prioritas ke depan adalah kesehatan dan ekonomi. Apa yang disampaikan oleh Presiden akan kami tindak lanjuti bagaimana ke depan, dari segi kelembagaan dan dari segi anggaran. Sebagaimana disampaikan prioritasnya juga harus jelas, sedangkan kami yang di bawahnya tinggal mengimplementasikan dan melaksanakannya. Ujar Sahani Saleh kepada Pos Belitung, Senin 16 Agustus 2021. Pria yang akrab di Sapa Sanem itu, mengatakan yang paling utama adalah menuntaskan masalah COVID-19 yang ada di daerah. Setelah kesehatan, secara paralel bagaimana juga kita harus memulihkan perekonomian. Dengan berbagai upaya, misal dari segi regulasinya mungkin akan ada penyederhanaannya. Itu kalau kita simak pidato Presiden tadi, ujarnya. Semua itu, menurutnya tidak terlepas dari data. Langkah apapun itu harus menginventarisir data-data secara optimal. Sebab kalau tidak memiliki data yang valid hasilnya tidak akan sempurna. Karena dari data itulah yang akan kita buat perencanaan dan bagaimana caranya merealisasikan sebagaimana arahan Presiden. Ucapnya. Sementara itu, Ketua DPRD Belitung Ansori menyampaikan sinergitas pemerintah pusat dan dan daerah akan fokus pada tahun 2022 kesehatan dan ekonomi. Apalagi kita yang di Kabupaten Belitung. Untuk permaslahan COVID-19 cukup berat makanya difokuskan pada ekonomi dan kesehatan untuk di APBD 2022, ujarnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.